Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian kelas 12 SMK Mahalif Blokonum yang kami banggakan Di sini saya akan menyampaikan pelajaran Rekaneng Buat Atau melanjutkan dari kelas 11 Agak berbeda ke-N1 di kelas 12 dengan kelas 11 juga dengan kelas 10 Di sini pertama saya akan menyampaikan tentang Mabadi Fayaumah Mabadi Fayaumah Nahdlatul Ulama atau Mabadi Fayaumah NU Perlu saya jelaskan Pertama adalah A Mabadi Fayaumah sebagai misi Nahdlatul Ulama Ulangi Mabadi Fayaumah sebagai misi Nahdlatul Ulama atau NU Di antara di bawahnya satu pengertian Pengertian Mabadi Fayaumah Nahdlatul Ulama atau NO merupakan organisasi terbesar di Indonesia Yang didirikan pada tanggal 16 Raja tahun 1344 Hijriah Yaitu bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Maseh Yang dibawakan oleh para masuk ke pesantren Di sini ada tujuannya Tujuan didirikan NO di antaranya Adalah untuk memelihara Melestarikan Mengembangkan Dan mengamalkan Ajaran-ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mengalut paham Madham 4 Yang ini Sampai ini Maliki Anggali Hanafi Ada 4 Madham Kemudian Ahli Sunnah Wal Jamaah Memiliki prinsip juga Bagaimana prinsipnya Hakikat tujuan hidup Adalah untuk tercapainya Keseimbangan Kepentingan Dunia dan akhirat Jadi dunia dan akhiratnya Itu Tercapain Karena masih hidup di dunia Terutama Dia mencari Dunia Di akhiratnya Besok kita akan kembali Allah tidak suka dengan orang Yang mencari hanya dunia Sebaliknya Allah tidak suka Orang yang mencari Akhirat Jadi dua-duanya itu Harus Dicarik Kemudian tujuannya Tujuan Mabadi Khairukumah Dan isi Mabadi Khairukumah Merupakan gerakan Untuk membangun Etika sosial Moral Ekonomi Ekonomi itu pun Juga disinggung Mabadi Khairukumah Mabadi Khairukumah Mabadi Khairukumah Nanti dibawahnya Atau lanjutannya Nanti saya cerahkan lagi Dimana Al-Quran Menyampaikan tentang Mabadi Khairukumah Tercantum Dalam Surat Ali Imran Ayat 110 Bagaimana Ininya Bismillahirrahmanirrahim Kuntum Khairukumah Mabadi Khairukumah Mabadi Khairukumah Tercantum Tercantum dalam Surat Al-Inron Ayat 110 Kuntum Khairukumah Mabadi Khairukumah Mabadi Khairukumah Mabadi Khairukumah Mempunyai Prinsip Prinsip-prinsip Mabadi Khairukumah Di antaranya Prinsip Membangun Sosial Ekonomi Yang dirumuskan oleh Para ulama Dalam Mabadi Khairukumah Ini Keningatannya Sangat Sederhana Tetapi Memiliki Arti yang Sangat besar Dan Mendalang Sesuai Prinsip Bisnis Mabadi Khairukumah Tadi adalah Yang A Sekarang B Uhean Dan Pemasarakatan Mabadi Khairukumah Ada Ada Berapa Ulihannya Ada Lima Pertama Disebut Asyidku Apa Asyidku Sebagai Sifat Sifat Rasulullah Sallallahu Asyidku Berarti Atau Artinya Jujur Benar Keterbukaan Tidak Bohong Ini Asyidku Betul-betul Bersungguh Sembuk Asyidku Terdapat Dalam Surat Ataubah Surat Ataubah Tidak memakai Basmalah Tidak memakai Tangawun Langsung saja Bismillah Hukumnya Haram Membaca Tangawun Jadi Hati-hati Di dalam Membaca Surat Ataubah Ayat 119 Bismillah Oh Tidak boleh Membaca Bismillah Kembali Kesalahan ini Karena manusia Adalah Makul Khotop Wan Nis Surat Ataubah Ini Tidak boleh Atau Membaca Bismillah Hanya Aum Zubindah Yibinah Sayyidun Mir Wajim Aum Kubindah Yibinah Sayyidun Wajim Ya Ayu Allatina Aman Tahu Allah Tuh Mas Sadi Itu Di dalam Ayat Menjelaskan Tentang Kejujuran Bukan Hanya Al-Quran Saja Hadis Al-Quran Atau Sadja Rasulullah Sallallahu Al-Ali Al-Quran Wa'alaikum Bismillah Fahid Nasib Woyahdi Ilal Bibi Fahid Al-Bibi Woyahdi Ilal Jannah Ini yang pertama Yang penting Sujur Terus Tidak Bohong Apa adanya Prinsip yang kedua Dinamakan Al-Amanah Wal-Wafah Bil-Nahdi Al-Amanah Wal-Wafah Bil-Nahdi Putir Ini menguat Dua istilah Yang saling Kait Yaitu Al-Amanah Dan Al-Wafah Bil-Nahdi Al-Amanah Lebih umum Meliputi Semua Beban Yang harus Dilaksanakan Baik Ada perjanjian Maupun Dindak Kemudian yang kedua Masih kaitannya dengan Al-Amanah Wal-Wafah Sedangkan Al-Wafah Bil-Nahdi Berkaitan dengan Perjanjian Janji Bil-Nahdi Itu adalah Janji Ditepati Apabila sudah Berjanji Harus Ditepati Terdapat di dalam Surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Ya'burkum Antu Antul Amana Di Ilah Amihah Waidah Hakankum Bainan Nas Antah Tum Bil-Law Inna Allah Ya'imma Ya'idukum Bi Inna Allah Ini Ayat 58 Surat An-Nisa Harus Sesuai Ada Al-Quran Ada Hadis Atau Sabda Rasulullah S.W.A.W. Disaklasebutkan Adil Ammar Ilamanit Tamanahaka Waratahum minholat Itu telah Hadisnya Tadi sudah ada Dua Asyikku Kemudian yang kedua Al-Amanah Yang ketiga Karena ada lima Masih ada dua lagi Al-Aman, Al-Adalah Yang ketiga ini adalah Al-Adalah Ya apa artinya Al-Adalah Kesimpulannya apa sih Al-Adalah berarti Persikap adil Objektif Dan mengutamakan Kebenaran Ini adalah Al-Adalah Madil Jadi oleh orang yang Madil Betul-betul adil Al-Qur'anya ada Dalam surat Anahal Ayat 90 Kemudian yang keempat Prinsip Mabadi yang keempat Adalah Atta'ahun Atta'ahun artinya adalah Tolong menolong Dimana Ada seseorang Yang repot Atau mereka tolong Tanpa diperintah Itu adalah Rasa untuk Tolong Menolong Atau sikap Yang baik Menolong Di antara Sesama Setiakawan Kotokroyong Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Inilah yang keempat Dan Adanya ada Surah Al-Mahidah Kemudian yang kelima Prinsip Mabadi Fahil Mah Yang kelima Adalah Al-Istikomah Al-Istikomah Itu apa sih Al-Istikomah Itu adalah Teguh Ajib Aajib Atau Aajib Jejib Boleh Konsisten Tetap Teguh Dengan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dimana Allah Menyampaikan Aturan-aturan Dalam Agama Dan Rasulnya Inilah yang diikuti Itulah yang disebut Al-Istikomah Kemudian 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 Tadi sudah A B Kemudian C Di dalam Mabat-Istikomah Yang berganjik itu Adalah Strategi Pemasrakatan Mabat-Istikomah 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 Adalah Digali Dari Paham Keamahan MPU Atau Al-Istikomah Wal-Jamaah Gerakan Mabat-Istikomah Merupakan Langkah Awal Dari Membutuhkan Umat Yang terbaik Mabat-Istikomah 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 Saya kira Itu saja Yang Disa Sampaikan Tadi mohon maaf untuk anak-anak sebelum belajar berdoa dulu Sebelum mempelajari keinginan, berdoa dulu Semampunya minta kepada Allah SWT Diberi kepahaman dan diberi ilmu yang bermanfaat Maka dari itu cukup dulu, besok kita sambung lagi Untuk pertemuan yang kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah yukumil alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh